Gunung Selamet dikenal sebagai atapnya Jawa Tengah dengan ketinggian 3428 mdpl Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan menempatkan urutan kedua tertinggi di Jawa setelah Gunung Semeru Pada tahun 1967 Su Hoki pernah mendaki Gunung Selamet dan ia menggambarkan pengalamannya mendaki Gunung Selamet sebagai sebuah kegiatan ideologis Ya memang saat itu Indonesia sedang masa pergolakan ya Nah di saat mendaki Gunung itu Su Hoki bertemu dengan pemuda-pemuda yang tinggal di kaki Gunung Selamet Dan tak jarang obrolan akrab mereka kemudian berubah menjadi sebuah diskusi hangat yang syarat dengan pandangan ideologis Dari kisah ini dapat kita ketahui ya bahwa mendaki Gunung tidak hanya sekedar mendaki Gunung Tetapi apa hakikat yang bisa kita peroleh dari proses tersebut Itu sebabnya buat saya mendaki Gunung merupakan kegiatan persekutuan antara jiwa, raga, dan pergulatan otak yang terkadang sering gak balance Makanya mendaki Gunung juga sering menjadi tempat sekolah buat saya Dimana saya bisa juga belajar dari manusia yang lain Halo Sobat Pendaki, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan membawa kalian untuk pendakian ke Gunung Selamet Pendakian ini saya lakukan melalui jalur Bambangan yang terletak di Kabupaten Purbalingga Jalur ini lumayan populer di kalangan pendaki karena katanya sih treknya tidak sepanjang di jalur yang lain Nah kali ini saya mendaki bersama dua orang serikan di pendaki yang sudah senior guys Yaitu Mbak Lilis dan Maknya Wiwi Mbak Lilis ini senior saya di Stapala dan Maknya Wiwi adalah pendaki senior yang pengalaman naik gunungnya udah kali bergunung-gunung di dunia Yang serunya dari mereka adalah meskipun mereka udah tergolong senior Tapi kalau naik gunung, hmm jagoan bener deh gak kalah dengan anak-anak muda Hai, setelah sekitar 2,5 jam tadi dari Moonwater Talk Akhirnya sampai juga kita di Base Game Pak Oji Ini Pak? Base Game sudah 3 tahun Oh sudah 3 tahun? Ya 3 tahun, karena kan dulu pernah di atas Ini pindah lagi ke bawah Dan pendakian kali ini masih tetap didukung oleh operator yang keren dari Lava Pijar Tim yang mendukung ada Fahrul, ada Dimas, dan juga Sadam Base Game Pak Oji ini termasuk yang ramai di kalangan pendaki Karena letaknya sudah agak di atas Jadi gak terlalu jauh dari gerbang pendakian Salah satu permasalahan terbesar di desa tempat Base Game Pak Oji ini adalah Tidak adanya sumber air bersih Karena letak mata air tidak melewati desa tersebut Akhirnya, warga desa harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Matahari telah keluar dari peraduannya Dari balkon Base Game, terlihat Sindoro dan Sumbing berdiri dengan megahnya Yang diselimiuti, perpaduan warna jingga, oranya, merah Yang semuanya itu benar-benar memanjakan mata Selamat pagi, ini kita sedang mau siap-siap untuk berangkat ke pos 1 Sampai sekali hari ini Ini kita baru mau ke gerbang pendakian Hari ini ternyata udah lumayan rame guys Mungkin karena sudah terlalu lama PTKM Sehingga banyak pendaki-pendaki Yang udah kangen banget Pengen pendakian Oke Kita pose dulu yuk disini Hai guys, saya udah sampe di pose bayangan disini Dan lumayan tuh jalurnya lumayan berlumpur juga Najak-najak Dan sebenernya gini Kalau kalian nanti mau naik ojek Bisa kok dari Base Game sampe ke pose bayangan sini Ada fasilitas ojeknya Dan gak mahal-mahal banget kak Oke, kita mau mulai perjalanan lagi ya Sampai ke pose 1 Alhamdulillah kita sampai pose bayangan Kita minta izin sama Allah SWT Untuk membaci puncak bindung selamat Diberikan izinnya Disampaikan ke puncak dengan selamat Sehat, gembira Kita selalu kontak Insya Allah perjalanan ini dimudahkan Selamat Jawa Setelah melewati pose bayangan Perjalanan akan didominasi oleh rimbunnya pohon pinus Dari pose bayangan Trek sudah mulai menanjak nih Dan jangan berharap ya ada bonusnya Melewati pohon pinus Pasti banyak akar-akar yang menyumbul keluar Nah, mesti fokus nih dan hati-hati Supaya tidak tersandung Bahaya kan kalau baru mulai pendakian Tapi udah mulai cedera Kita udah mulai masuk Mau menuju ke pose 1 Jalurnya udah lumayan ya guys Udah mulai nantas-nanjak dengan akar-akar So, be careful Memasuki hutan pinus Jalanannya makin lama makin terjal Di situ ada ibu-ibu Mereka penjual semangka Ibu mau menuju pose 5 ya bu? Tuju pose 1 Oh pose 1 Pose 1 dulu Ini ibu bawa apa? Ini ada es, ada pisang, semangka, nanas Wah Asik Kita udah mau pose 1 Tapi jalannya semakin menanjak ke atas Lanjut ya guys Jarak dari pose bayangan ke pose 1 Sebenarnya gak terlalu jauh Bisa ditempu dengan waktu sekitar 30-45 menit Tergantung dari kecepatan juga sih Dari awal pendakian sampai nanti menjelang puncak Kita akan melewati 9 pose Jarak antar pose ini bervariasi Ada yang jaraknya lumayan jauh Tapi ada juga yang jaraknya dekat Pose 1 Akhirnya sampai juga di pose 1 Sampai pose 1 Di sini sudah mulai banyak yang berjualan Biasanya mereka berjualan Seperti semangka Buah-buahan dan minuman-minuman Kita istirahat sejenak ya Nah tadi di sini setelah pose 1 Kita ada dua jalur Jalur ke kanan dan jalur ke kiri Kita ambil jalur yang ke kanan Sepanjang perjalanan nanti sampai pose 5 Kita akan melewati hutan-hutan yang lumayan rapat seperti ini Jalur dari pose 1 menuju pose 2 lumayan panjang nih guys Di sepanjang jalur Pepohonan sudah semakin rapat Jadi enak sekali bisa menikmati angin semilir dan gak panas Di beberapa titik terdapat tanjakan-tanjakan yang lumayan nih Terkadang saya mesti menggunakan tangan Atau meraih akar-akar untuk mengangkat tubuh Ini sekaligus juga menjadi teknik saya nih Untuk menghemat tenaga Jadi saya gunakan seluruh bagian tubuh Untuk menjalankan tracknya Terima kasih telah menonton Jarak dari pose 1 ke pose 2 Kurang lebih 1 jam perjalanan Pacey yang saya gunakan sebenarnya lambat aja sih Tapi saya jarang berhenti Jadi saya bisa menghemat banyak energi Untuk bisa finish strong Pose 2 Pose walang Kita silahkan dulu disini sebentar ya Lumayan capek soalnya Pose pemberhentian adalah sebuah bonus yang paling nikmat nih bagi para pendaki Beruntung banget di jalur bambangan Kita akan menemukan warung Bahkan nanti sampai di pose 7 Kadang-kadang juga ada warung loh Hai men Hai Pose 2 Di pose 2 Di pose 2 Saya bertemu dengan pendaki-pendaki muda dari berbagai wilayah Bahkan ada juga loh yang berasal dari Palembang Dan ini adalah pendakian pertamanya Keren banget kan Disinilah keseruan pendakian gunung buat saya Bisa berinteraksi dengan lepas kepada siapa saja Dan tidak perlu jaim Karena di gunung itu semua sama Tidak ada yang tua Tidak ada yang muda Yang ada adalah Segerombolan manusia Yang sedang bergulat dengan diri masing-masing Dan mengalahkan ego masing-masing Aku ikut Mbak Wiwi Itu pendaki senior kita Bagaimana cara ngatur nafasnya Gimana cara ngatur langkahnya Jadi kita jalannya sih gak kenceng Jalannya pelan Tapi efektif banget Saya ngerasa itu efektif banget Ngatur nafas Ngatur tenaga Satu langkah demi satu langkah Jadi ikutin aja langkahnya Mbak Wiwi Jadinya tenaga yang keluar itu Efisien banget Untuk kita Biasanya saya terengah-engah Ini saya tidak terengah-engah Dan jalan terus Tanpa berhubung Maknya tadi Mbak Lili sudah cerita Tentang tips supaya gak capek dalam perjalanan Nah gimana nih kalau dari sisi maknya Rasanya sih biasa-biasa aja Cuman apa ya Yang utama tuh Sebetulnya mengatur ini aja sih Dan nyut nadi Jangan sampai Jantungnya berdebar terlalu kencang Gitu kan ya Jadi kita speednya Gak cepat lah gitu ya Cuman konsisten aja Kita usahakan tuh gak ada istirahat Gitu aja Karena dari langkah yang perlahan-lahan itu Itu udah deres disitu Gitu kan Jadi Oke guys mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Poj 3 Sebelum saya mendaki ke Gunung Selamet Saya sempat mencari tahu dulu nih Mengenai karakteristik Gunung Selamet Mulai dari medannya Kondisi summitnya seperti apa Bahkan saya juga cari tahu tentang Cerita-cerita mistisnya Ini ada tanda persimpangan Ada kebambangan Sama ke base camp di Pajaya Jadi kalau pas turun nanti Perhatikan jalur ini ya Supaya gak nyasar Cerita mistis tentang Gunung Selamet itu Ternyata lumayan banyak loh guys Khususnya di spot-spot tertentu Yang katanya tempat bersemayamnya Makhluk-makhluk lain Saya meyakini bahwa kita hidup berdampingan Dengan alam dan seisinya Jadi saat sedang berkelana di alam Ya otomatis akan bersinggungan pula Dengan makhluk lain yang mendiami alam tersebut Alhamdulillah Akhirnya sampai juga di pos 3 Nah jarak tadi dari pos 2 ke pos 3 Mungkin sekitar 1 jam Oke habis ini kita istirahat dulu di pos 3 Kita makan siang Sebelum kita lanjut ke pos 4 Selepas pos 3 Kita akan melewati jalur yang bervariasi Mulai dari hutan tertutup Sampai punggungan gunung yang terbuka Jarak dari pos 3 ke pos 4 Tidak terlalu jauh Dan bisa ditempu dalam waktu sekitar 30 sampai 45 menit Nah mendekati pos 4 Dari cerita-cerita teman-teman yang sudah pernah keselamat Di tempat inilah banyak kisah-kisah mistis katanya guys Cerita-cerita seram tentang pos samarantu ini Sempat mempengaruhi benak saya Sehingga saya berusaha untuk gak mau sendirian nih Pada saat melewati jalur itu Tapi celakanya Fahrul asisten guide yang menemani saya saat itu Mengalami cedera di paha dan cukup mempengaruhi mobilitasnya Beberapa kali Fahrul jauh tertinggal di belakang saya Dan saya baru sadar Saat Tata udah berada di rimbunan hutan sendirian Beruntung saya bertemu dengan beberapa pendaki muda Dan saya pun langsung mengikuti page mereka Sampai akhirnya tiba di pos 4 Ini kita udah sampai di pos 4 Oke kita udah sampai di pos 4 Pos samarantu Setelah ini Mungkin sekitar 1 jam lagi kita sampai pos 5 Dan kita ngecam di pos 5 Jarak dari pos 3 ke pos 4 Sebenarnya tidak terlalu jauh Dan saya bisa menempuhnya sekitar 35 menit Hai ketemu lagi Setelah nganyap terus Dari pos 1 tadi ya Akhirnya ada bonus sedikit nih Dari pos 4 menuju pos 5 Jalannya lumayan landai Asik Waktu istirahat di pos 4 sudah selesai Dan saya lanjut menuju pos 5 Meski terlihat menahan sakit ya di bagian paha Tapi Fahrul sepertinya sudah mulai recovery nih Saya akhirnya mengurangi tempo Supaya proses recovery Fahrul bisa lebih baik Pos 5 udah di depan mata soalnya Tapi keselamatan Fahrul adalah hal yang utama Karena Fahrul nanti akan membantu saya dan juga seluruh tim Sampai ke puncak Akhirnya kita sampai juga di pos 5 Hai guys Pos 5 menjadi spot utama untuk camping sebelum summit attack Di sini banyak lokasi untuk mendirikan tenda Dan ada mata air yang bisa digunakan pendaki Untuk memenuhi logistik Kita udah sampai di pos 5 Dan sekarang kita mau makan siang dulu Ini dibawain sama maknya apa ini? Baladu ikan cuy Sambel hijau Coba dulu ya Nikmat banget guys Kalian mesti mencoba Oke Ini adalah toilet kita Jadi Kalau mau poop atau mau pipis Bisa di sini Dan lebih terkendali Gak kemana-mana Hal yang paling saya sukai saat berada di camp adalah Kesempatan untuk semakin bonding dengan teman seperjalanan Saling guyon dan menikmati apa aja yang tersedia Apalagi perjalanan ini bersama dengan para serikan di gasrek nih Yang seru banget dengan berbagai macam cerita mereka Meskipun sudah senior Tapi benar-benar kuat fisik mereka Berhubung di luar hujan Jadi kita hanya bisa di dalam aja Mentari mulai meninggalkan singgah sananya Suasana camp di pos 5 telah ramai dipenuhi pendaki yang sudah berdatangan Suasana syahdu dari kabut yang menyelembuti pos 5 Semakin menciptakan suasana magis Yang mungkin hinggap di benak para pendaki Setiap kita memiliki lebih dari satu keinginan Yang terkadang Keinginan-keinginan itu harus melampaui nalar yang merongrong jiwa dan raga Lalu apakah lantas kita layak mendapatkan predikat mahluk yang serakah Bisa iya Bisa juga tidak Setiap kita memiliki lebih dari satu kekuatan Yang terkadang mampu memutarbalikan kelemahan menjadi kebaikan Itulah mengapa saya mendaki gunung Dimana saya membiarkan tanah sebagai alas peristirahatan Dimana saya membiarkan suara alam sebagai penghantar tidur Dimana saya memasrahkan diri berada dalam pelukan angin yang dingin Dan esok hari Saat tiba waktunya menggapai puncak Saat itulah Saya bisa menikmati sebuah kemenangan Dari sebuah perjuangan yang panjang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya